Seorang mahasiswi di Gorontalo harus mendekam di penjara, usaha ditetapkan sebagai tersangka akibat menggelapkan 11 unit laptop. Ironisnya, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai kekasih yang gemar judi online. Mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah. Saat di gelandang petugas Polresta Gorontalo, kota, usaha ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah seorang teman kuliah tersangka. Tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tak kunjung dikembalikan. Ternyata korbannya tak hanya satu orang, melainkan ada 11 unit laptop yang digadakan tersangka di tiga tempat yang berbeda. Pelaku nekat melakukan penggelapan 11 unit laptop lantaran untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari, setiap jalan, saya yang akan menggunakan 200 ribu sampai 300 ribu itu setiap hari. Tidak awalnya, tidak. Cuman pas seputus itu, dia ada itu ancaman. Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini diagadekan. Kepada ada dua gerei tempat begadean, tentunya yang di sini kota dan ulangi tiga. Dua di kota dan satu di daerah Bonipolongi Kabupaten. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman paling lama, empat tahun penjara. Dari kota Gorontalo, Gorontalo, Nur Faisi Lahasan, Ainyus melaporkan.